Intro Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong secara langsung membuka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru program Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning periode semester ganjil 2023 Sosialisasi yang ditandai dengan penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Universitas Lancang Kuning Riau digelar di Gedung Misran Rais Bahgan Sepi-Hapi Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Pemerintah daerah akan memberikan dukungan dengan menganggarkan dalam APPD sebesar 2 miliar rupiah dalam program magister di Universitas Lancang Kuning Biasiswa ini nantinya akan diperuntukkan bagi putra-putri Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki prestasi sehingga dapat lebih optimal dalam membangun SDA yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Alhamdulillah pagi ini kita sudah tanda tangan MOU bersama Universitas Lancang Kuning artinya untuk masyarakat kita Kabupaten Rokan Hilir bagaimana setelah ditandatangani MOU ini tentunya harapan kami nanti kami akan anggarkan untuk Biasiswa S2 pasca serjana di UNILAK ini bagaimana juga tentunya kita utamakan juga masyarakat kita yang berprestasi lah nanti anak-anak kita kami telah siapkan anggaran sekitar 50 orang 50 orang untuk S2 ini telah kami hitung sekitar 4 kali 5 sekitar 2 miliar sampai selesai dan ini Alhamdulillah artinya bisa dengan satu tahun menyelesaikan S2 ini ini luar biasa, jadi sekali lagi kami sampaikan kepada kita semua bagaimana sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ini artinya mampu bersaing dengan masyarakat Kabupaten-Kabupaten Kota yang ada di manusia Pendendatangan MOU yang dilaksanakan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat Dari Rokan Hilir, Khoirulman dan Putra Ziko melaporkan